Intro Seusai menjalani sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat Terdakwa Barada Richard Eliezer pada Selasa 18 Oktober 2022 Meminta maaf kepada keluarga almarhum Brigadir J Sekali lagi, saya menyampaikan kurut perpilasungkawai yang sedalam-dalamnya Untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos Saya berdoa, semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos Saya memohon maaf Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos Saya sangat menyesali perbuatan saya Namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota Yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jeneral Terima kasih Di lokasi berbeda yaitu di Jambi Orang tua Brigadir J yang menyaksikan persidangan melalui media televisi Berkomentar terkait permohonan maaf yang disampaikan Barada Richard Eliezer Dirinya menyatakan menerima permohonan maaf yang disampaikan Eliezer Tadi kami sudah berkomunikasi ataupun bermusaha dengan istri saya Kalau boleh kami melalui Jom mengingat segala sesuatunya agar efisien Dan berada di minta maaf kepada kami orang tua Tua mamah dan ibunya, mamah dan ayahnya si Ahmad Yuswa beserta keluarga besar Atas meninggalnya Ahmad Yuswa Itu pun dia lakukan hanyalah atas perintah atasannya yang tidak bisa dia tolak Jadi kami sangat mengaklumi Jom Sangat mengaklumi apa yang dia membuat Terima kasih